Halo Sun Engineer Indonesia Saya ingin memperdalam dua video sebelumnya untuk memperbaiki kelistrikan ini sebagai jawaban atas pertanyaan teman-teman apabila ternyata kita tidak bisa memperbaiki atau menstabilkan listrik dari PLN atau tidak bisa memperbaiki listrik dari genset ini adalah jawaban untuk langkah-langkah yang harus diambil oleh teman-teman demi keamanan perangkat sound system alat-alat sound system namun step ini pun sebaiknya tidak diterapkan untuk sistem digital ya artinya mixer digital ini jangan jangan diterapkan tapi kan tidak semua teman-teman menggunakan mixer digital tuh ya maka ini adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh sound engineer Indonesia di mana kita sudah tidak bisa memperbaiki lagi misalnya nih PLN sudah kita kasih keluhan laporan tegangan tidak baik tetap saja tidak direspon atau semisalnya genset tersebut pada saat event sudah terlanjur sampai di lokasi tapi kita harus tidak bisa tidak memanfaatkan itu oke artinya tidak bisa memilih ya maka apa yang harus kita lakukan oke ya saya akan kurangi pencahayaan untuk menunjukkan yang terjadi dulu ya jadi kronologis yang salah tanda kutip sebelum kita memperbaikinya ini kondisi yang banyak terjadi di teman-teman yang harus di uji yang pertama kali adalah sumbernya sumber dari PLN maupun sumber dari genset ya oke kita cek ini adalah line jadi menyala oke lantas netral netral tidak menyala ground tidak menyala berarti sumber sudah benar ya kalau kita lihat sekarang contoh yuk apa stafol AVR yang pertama ini kita kita lihat nah ini menyala ini ya menyala di bodinya ya menyala ini di bodinya tidak menyala jadi ada tipe AVR yang menyala dan tidak menyala berikutnya kita lihat disini line dan netralnya line dan netralnya di outputnya menyala ya ini line dan netralnya kita cek ternyata menyala juga oke ini ini terjadi di tempat teman-teman juga artinya di stafol yang ada di teman-teman selanjutnya outputnya ini kita cek outputnya kita cek ini line yang menyala lantas netralnya menyala juga ya oke ya berarti sumber bagus masuk ke stafol atau AVR terjadi distorsi atau apa netralnya tidak benar bodinya ada induksinya juga kondisi itu sebenarnya kalau kita lihat dalam gambar perhatikan ini lebih memudahkan ya teman-teman ya ini misalkan dari PLN ya PLN atau genset ya ini ada 3 line netral dan ground tadi sudah kita cek baik ya lantas ini ada stafol stafol atau AVR kalau teman-teman memiliki stafol dan AVR yang kabelnya hanya 2 line dan netral nah seperti yang ada di sini jadi kemungkinan bocor imbas bodi kita tes pen menyala itu sangat besar sekali oke ini sebaiknya tidak dilakukan oleh teman-teman lantas yang sebaiknya yang harus dilakukan seperti apa Pak Joe seperti yang ini ini kabelnya 3 jadi kalau ini kotak AVR ini inputnya input itu kabelnya 3 G G N dan lain yang penting sekarang ini langkah ini yang penting yang harus diperhatikan tidak boleh teman-teman mencolokkan ini apa stekernya di PLN PLN itu sembarangan tidak boleh ya jelas ya sekarang ya ini di belakang saya hujannya hujan angin cukup deras semoga tidak tembus bocor ke microphone saya ya yang harus diperhatikan sekarang ternyata teman-teman tidak boleh mencolokkan ini sembarangan wajib dikasih tanda manakah yang lain manakah yang netral manakah yang ground loh kok begitu setelah ini saya jelaskan nanti kita buktikan dampaknya dengan stafel yang ada di teman-teman itu apa ya harusnya yang dilakukan adalah menginstall AVR atau stafel seperti ini line ketemu dengan line oke netral ketemu dengan netral dan ground ketemu dengan ground bisa paham sekarang ya loh pak jo berarti ini tidak boleh terbalik ya ya betul sekali ya ini harus dilakukan oleh teman-teman ini sangat membantu teman-teman untuk mengamankan peralatan yang ada ya ini sudah mudah dipahami dan bisa diterapkan oleh teman-teman sekarang kita lihat hasilnya anggap saja tadi adalah kasus yang ini tidak benar sekarang saya perbaiki ini saya balik oke ini pun yang ini saya balik yang ini itu tadi yang dua kabel line dengan netral saja yang ini yang tiga kabel ya sekarang ini juga saya balik nah sebelumnya bodi daripada stafol ini AVR ini menyala sekarang tidak menyala setelah dibalik ya oh tidak menyala oke kemudian setelah kita balik tadi dengan formasi yang benar maka line menyala netral tidak menyala ya bisa nampak teman-teman demikian juga yang yang ada di kabel jadi dua kabel dengan tiga kabel lebih aman tiga kabel karena ground terhubung ke body terbalik atau tidak terbalik tidak apa-apa tapi output yang ada kebocoran di netralnya nah kalau dengan dua kabel terbalik body akan menyala sekarang kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan yang tiga kabel dimana line netral dan ground tidak terbalik line menyala netral tidak menyala sudah benar ya jadi saran saya sekarang saran saya stafel teman-teman harus terpasang dengan benar line 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 netral dengan netral di input nya ground harus ada dimana ground ini terhubung ke body nya silahkan diperbaiki ya ditambahkan secara sistem maka output nya pun harus tiga kabel line netral dan ground ini video memperbaiki sistem stafel yang dipakai oleh teman-teman jadi kalau ternyata harus tetap memakai standar inilah yang harus diterapkan jangan terbalik ya stop kontaknya jangan terbalik oke tetap pesan saya sekalipun saya sudah menjelaskan ini saya tidak merekomendasikan apabila menggunakan mixer digital ya nanti ada ada materi yang lain kalau tidak boleh bagaimana kalau drop saya akan tunjukkan secara pengukuran yang benar agar mixer digital itu aman buat teman-teman semua ya inilah video untuk pengguna stafel AVR dengan perangkat sistem analog semoga bermanfaat dan sampai jumpa kemudian